Ya, Nek Nah, kan istri dalam melayani suami, dalam hal berhubungan suami-istri itu kan termasuk ibadah juga ya, Maya Nah, bagaimana ketika istri ingin melayani suami, tapi suaminya malah gak mau dilayanin Maksudnya lagi gak pengen atau gimana gitu Itu yang hukumnya gimana tuh, Mah? Oke Anda lihat Al-Baqarah 187 Huna liba sullakum Wantum liba sullakuna Istri pakaian suami, suami pakaian istri Nah, kenapa? Ketika berhubungan badan, suami pake milik istri, istri pake milik suami Hadis Nabi mengatakan, kalau seorang perempuan diajak bermain dengan suaminya, dia menolak Walaupun dia tahajud, dia menjadikan ibadah sunat Kalau suaminya marah, sampai datang waktu subuh Malaika tidak akan mencatat ibadah sunat dia Kenapa? Melayani suami, itu hukumnya wajib Koma Pertanyaan bedu Kalau istrinya minta suami menolak, sama Lo tahu diri Sama, Mah Enak banget tuh egois, dia menolak butuh bini ngelayanin Begitu pula hadis ini mengajarkan Kalau istri butuh layanin Tuh, mas peduli Katanya kata Nabi begini Ya, mah Dengerin ya Ya, ini lagi diberi Hati-hati kalian Dengan istri kalian Iya, iya Kalian halal Eh, menikah dengan mereka Dengan menyebut nama Allah Iya, mah Kalian halal berhubungan badan Dengan menyebut nama Allah Jangan siap-siapkan mereka Urusannya langsung dengan Allah Astagfirullahaladzim Ya, Mah Kita tutup acara ini Ya, kita tutup acara ini Masuk secara ini, Mah Udah selesai Nanti kita lanjutkan lagi ke secara berikutnya ya Sekaget Udah mau acara A aja Bukan Ini baru secara 2 ya, Mah Enggak Masih bisa Eh, masih bisa Ntar malam Eh, eh Kita tutup acara ini Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kami akan kembali lagi Masih kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah Melalui video-video yang akan kita tayangkan Setelah ini Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Kesini aja Rumah Mama Ede Kesini aja Terbaik Cerita Bersama-sama Kita Jari Bersama-sama Insya Allah Berakhir Bersama-sama Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Ada pertanyaan dari jamaah lewat video nih Virtual Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu rumah tangga Ibu dari tiga anak Ganggang nih mah Gimana ya Supaya bisa menjalankan Sunnah Ibadah sunnah Sedangkan yang wajib pun Kadang suka keteteran Dengan kegiatan yang Ada tiap harinya Apakah dengan mengurus anak itu Dapat mengganti ibadah sunnah-sunnah yang lainnya itu mah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya ibu Eli Ibu Eli Punya anak tiga Mursin anak tiga Tanpa pembokat Habis waktu saya Habis tenaga saya Ampe ibadah sunat Kayaknya tidak sempat saya kerjakan Apakah sudah cukup dengan usia anak? Belum Belum bu Emang rumah tangga Cuma elu doang Gue juga kali Iya mah Puluhan juta Jutaan manusia Bilyaran perempuan Punya suami Punya anak Semua anak dari kecil Jangan anda Sebagai manusia Sebagai hamba Allah Mengasihani diri sendiri Saya punya anak tiga Kecil-kecil Mana gak punya pembantu Emang elu doang Yang gak punya pembantu Betapa banyak Seorang ibu yang punya anak Lima, enam, tujuh, sepuluh Gak punya pembantu Ketika kita bisa membagi waktu kita Ngurusin anak Bisa saja Kan yang namanya masak Emang berapa lama? Nyuci piring Sorry Mamah juga Emak-emak Tau persis Caranya bagaimana Kita yang atur waktu Bukan waktu yang atur kita Contoh Saya kalau pernah ngaji Dari mana-mana Langsung beli sayuran Beli daging Beli ayam Plak di kulkas Kalau misalnya Pengen bikin semur Dari malam habis isa Semarin nungguin Kita malam Udah memperisi waktunya ya? Udah Udah isi waktu Dari malam Semur kan? Kan lama ngerebusnya Pagi subuh Habis selat subuh Tingang-tingang Tingang semur Masak Jam 6.30 7 Udah selesai Anak empat Doyannya Beda-beda Kita bikin Gak percaya Tengah anak saya Saya kerjakan Karena saya tahu Selera anak saya Panci kecil-kecil Ngejajah Beda-beda Beda-beda makanannya Tiap hari Ya Allah Rabia Kari Saya lihat agenda Ngajar Jam 9 Lihat ruang tamu kotor Gua nge-chat dulu tuh Ruang tamu Dilap Beda-beda Benahin Tangga Benahin Lagi chat Jam setengah Sembilan Mandi Mandi Pake baju Pake bedak Ngajar Jam 9 Pulang Angetin tuh Makanan Atur tuh Anak-anak Maaf Anda Mengasihani Di deseni Tidak boleh Masih banyak Waktu terluang Jangan membiasakan Saya punya anak Emang lu doang punya anak Iya 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 Saya tidak melihat Orang lain Disa sendiri Bisa kita atur Waktu sedemikian Rupa Punya target Jam sekian Jam sekian Kecuali Waktu tertentu Anak sakit Anak krebal Semua bisa diatur Jangan Mengasihani sendiri Anda Tidak hanya Cukup urusin anak Masih bisa Mengerjakan Iblah yang lain Semoga Ipe bisa kayak mama Bisa mengatur waktu Harus mengatur waktu Baik ma Nah ma ini Kayaknya gak bisa kayak mama Ya iyalah Cowok Gue kan nenek-nenek Satuanya Kayak mama Kalau panjang umur Amin Amin Nah ma ini ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Dari Jamaat di Instagram Dari Iman 22 Yok 22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iman 22 Galau nih ma Kita sering mendengar tentang Image perempuan di mata laki-laki Bahwa perempuan tidak pernah salah Dan salahnya perempuan Karena laki-laki juga Begitupun dalam rumah tangga Sering kita dengar istri paling benar Dan suami paling banyak salahnya Bagaimana dengan anggapan tersebut mah Apakah istri berdosa Dan hilang pahalanya ibadahnya Selalu Menyalah-nyalahkan suaminya Padahal kesalahan suami Bukanlah satu hal yang besar Mohon penjelasannya mah Oke Hidup ini harus seimbang Yang benar Katakan benar Yang salah Katakan salah Kalian Walaupun suami Selain kepala keluarga Kalau salah Akuin Maaf ya Mama Ayah yang salah Ntar gak apa lagi Tapi kita pun Yang namanya perempuan Kalau menjadi seorang Pemaaf Disiapkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menyatakan Kalau seorang perempuan Ibadahnya rajin Suratnya rajin Tapi dia marah-marah Dengan suaminya Na'udzubillah Tidak dapat pahala Ridonya Allah Di atas ridonya suami Makanya Sampai Rasulullah bersabda Kalau seorang perempuan Merasa disakiti oleh suaminya Dia marah Dia tidak terima Sebelum tidur Dia datang Kepelukan suaminya Wahai suamiku Ini tangan saya Saya mohon maaf Saya tidak akan Tertidur lelap Kalau engkau Belum mau Memaafkan saya Anda bayangkan Anda yang menyakiti istri Melakukan tidak baik Istri minta maaf Kalau manusia normal Akan terketuk Hati anda Dirangkul Ya Allah istriku Engkau begitu tulus Disitu Barang-barang Susurga Tapi maaf Tidak sedikit Laki-laki yang otoriter Merasa Lu kan bini gue Lu tahu hadis nabi Tahu gak Al-Quran Itu songong Artinya bukan Kepala keluarga Kembali Kepala keluarga Rangkul istri anda Betapa beratnya beban dia Betapa capeknya dia Betapa lahnya dia Sebagai bonus Sekali-kali Sabtu minggu Ajak jalan-jalan Pergi ke mall Beli demah Apa yang mamah mau Masa Allah Baju yang mana mamah mau Hayu mamah Ke salon Biar ayah lihat mamah cantik Udah demah Hari ini gak usah masak Tuh lalu dari kiluan Cuma 6 ribu Beli nasi padang Beli otak Beli kikil Udah Mamah santai sama ayah ya Udah Gue yakin Istri yang manapun Bahagia Punya laki seperti itu Jadi suami kayak begitu Memanjakan istri ya pak Sekali-kali Lu pernah Ajak istri ke mall Udah gandeng Biar gak keluar Bini lu Lu koret Biar gak Kita maaf Biar gak ketemu baju Biar gak ketemu baju Bini capek Gak punya pembantu Neriska Segala macem Dan jadi berhubungan badan Tidak mau Sekali-kali manjakan Hei istriku nih Lima lembar Merah Melotot gak Melotot Melotot Merah lima lembar Apalagi sepuluh Melotot Takutnya kalau kasih dua puluh Matanya copot Sekarang sepuluh Mat besok lagi Setelah ini Kita akan kembali lagi ya pak Nah pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Kembali lagi bersama Nama kami di rumah Mama Dede Nama ini masih ada lagi nih pak Pertanyaan dari jamaah Lewat video virtual Lewat video Silahkan Kita lihat Silahkan Assalamualaikum mama Saya ibu Yuli Gak lau nih mah Mah Bagaimana seorang istri Yang melaksanakan ibadah fardu Terutama di sholat subuh Di masjid Dan setelah menjalankan sholat fardu Mendapat kajian-kajian Yang menurut saya Banyak sekali manfaatnya Dan ini tidak mengganggu Fungsi peran dan fungsi saya Sebagai istri Bagaimana menurut mama Terima kasih mas Assalamualaikum Ibu Yuli Karena dia lahir di bulan Juli Ibu Yuli bilang Saya ibu rumah tangga Kalau semayang subuh Sabtu minggu Kalau di tempat mama Ada ceramah Ada tambahan Habis sebuah subuh ada ceramah Ada ceramah Ada kajian Suami saya juga ikut Dosa gak saya Kalau gak langsung nyapin sarapan segala macem Ibu justru anda berbahagia Istrinya Suaminya Anak-anaknya Barang digiring ke masjid Ngedengerin ceramah rame-rame Pulang dari situ Masa Allah Apa salahnya Beli uduk Nahi Banyak uduk Karyung Lontong sayur Lontong sayur Atau misalnya Ada nasi ulam Enak tuh nasi ulam Bubur ayam Bubur ayam Jadi tuh Mesra Jangan dipikirin Itulah keluarga yang hebat Di kita mangkaku islam Jam tujuh Baru pada bangun Boro-boro sholat Bapaknya Gert Molohok Depan TV Bagaimana dapat keberkahan Keluarga anda hebat Semoga semua pemerintah TV Mencontoh apa yang Ibu Yuli laku Amin Luar biasa Ibu Yuli ya Bisa menjadi contoh Mudah-mudahan juga ya Buat kita semua Buat kita semua Sholat subuh bareng Bersama keluarga Iya Gue berkajian bareng Gue berkajian bareng Gue berkajian Pulang bisa berkajian Pulang jalan-jalan kaki Pagi-pagi Jalan-jalan Bumbur-bumbur Duduk tuh Di bangku anug itu Teh aja Mama pake daun bawang gak? Nggak Mama goreng babangnya yang banyak Tapi samunya dikit Karena mama nenek-nenek Nggak doyan pedas Nggak pake kacang ya ma? Nggak Karena giginya udah ngerehol Kalau makan kacang Nyangkut digusin sini Aduh Lu tau aja lu gigi gue udah jarang Lu asal ngalamin ntar Nggak ma Iya iya Lu juga sekarang udah ngalamin ma Makan kacang Udah mulai Anak-anak Masalaman Mama adeku giginya pake 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 peniti Tolos banget Kalau gue gak pake peniti Nggak bisa makan Nginang Peniti Baik yuk Jawa kita berdoa bersama-sama ya Kita ajak Jawa berdoa bersama-sama Mudah-mudahan Ya Allah tingkatkan keimanan Dan ketakuan kita Dijadikannya kita Istri yang soleha Ya Bisa beribadah Walaupun fungsi sebagai seorang ibu Tetap dijalankan Mengurus anak Masak Sekala macem Tapi Ibadah-ibadah istri Ya Terhadap suami Terhadap Allah juga Tetap bisa dijalankan ya Kita mohon kepada Allah Agar kita bisa melakukan itu semua Untuk Untuk ibu-ibu nih Untuk para istri Yuk kita berdoa Pemirsa Kita sama-sama angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Seluruh hajat-hajat kita semua Bismillahirrahim Bismillahirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Saya kirim Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu Wayukafi umazidah Ya Rabbana Lakal hamdu Walakal syukru Kama yan bagi Lijalali wajikalukarimi Wadimi sultani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ya Allah Baik yang wajib Yang sunat Tentu saja Sebagai ibu rumah tangga Kami sadar tentang kewajiban kami Kami urusin suami Kami layani suami Kami urusin anak-anak Kami arahkan mereka Kami pun mengurusin keluarga kami Rumah tangga kami Insya Allah Kami kerjakan dengan niat ikhlas Karanamu ya Allah Dan ini pun Engkau mengatakan Merupakan ibadah kami Semua yang kami lakukan Namun ya Allah Tidak sedikit Orang yang mengerjakan Pekerjaan rumah tangga Tidak ikhlas Bahkan ada yang Marah-marah Sadarkan kami semua Bahwa ini merupakan Kebajiban kami Ini merupakan ibadah kami Ya Allah Berikan kami kekuatan Berikan kami kemampuan Berikan kepada kami Kesadaran Tentang apa yang harus kami lakukan Ya Allah Tuntun kami di jalanmu yang benar Terimalah amal ibadah kami Terimalah iman Islam kami Ampuni dosa kami Dosa anak turunan kami Dosa orang tua kami Tunjukin di jalanmu yang lurus Ihlina sirotol mustaqim Rabbana taqabbal minna Inna ki antas sami'ul alim Wattubu alayna Inna ki antas tawab rahim Rabbana atina Pidunya hasanah Wapil akhirati hasanah Huwakina azab an-nar Subhana rabbika robil izzati Amma yasipun Wassalamun ala alam ursalin Walhamdulillah Rabbil alamin Amin 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 Terima kasih Jamaah atas perhatiannya Mama Dede Terima kasih Makasih Makasih Kemudian tausianya Tuh Ya mas Badu Jelaskan tadi di mama kan Jadikanlah lelah Lelah dijadikan lilah Insya Allah Pinti surga terbuka lebar Amin Amin Makasih Mas Badu dan Mama Anda Bawi Terima kasih ya Terima kasih Jamaah telah menyaksikan program Rumah Mama Dede Jangan lupa saksikan terus kami Setiap hari Senin Sampai Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah Kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Halaikumsalam Halaikum Tentunya hanya di rumah Dunia Tentu Tentunya hanya di rumah